Seorang pria ditemukan tewas di sebuah kamar hotel berbintang di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan. Diduga pria tersebut tewas usai berhubungan badan dengan salah seorang pemandu karoke. Seorang pria berinisial MFH, 35 tahun, warga Medan, Sumatera Utara. Ditemukan tewas di kamar hotel Yelu yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Jambi. MFH diduga tewas usai berhubungan badan dengan pemandu karoke pada Senin 4 Juli 2022 sekira pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Kapoloressa Jambi, Kombes Pol Eko Wayudi mengatakan, MFH pertama kali dilaporkan kejang-kejang dan sempoyongan oleh wanita berinisial D yang merupakan pemandu karoke yang menemani pria tersebut. Setelah itu, D memberi tahu kepada sekuriti atas kondisi pria tersebut. Namun setelah dicek, pria tersebut sudah tak bernyawa. Sehingga kemudian pihak hotel melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kapoloressa Jambi juga mengatakan bahwa korban diketahui memiliki riwayat penyakit yang juga menyebabkan pria tersebut meninggal dunia. Sementara itu, brand bisnis manajer hotel Yelo Daniel membenarkan, atas tewasnya MFH di salah satu kamar hotel Yelo tersebut. Saat ini pihaknya telah menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian. Terlebih, pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan visum di rumah sakit Bayangkara terhadap jenazah MFH. Tamu tersebut check-in di malam hari. datang ke Yelo Hotel dan kami membenarkan adanya bahwa peristiwa meninggalnya tamu tersebut di salah satu kamar hotel kami. Kami turut berduka atas kejadian yang menimpa. Dan pihak penanganan-penanganan dari peristiwa ini sudah ditangani oleh pihak yang berwajib atau kepolisian. Dimas Ancaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!